Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Kecamatan Tengah Ilir, Desa Lubuk Madrasah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini dan mudah-mudahan ini adalah informasi terupdate terkait daripada banjir yang melanda Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diakibatkan oleh hujan deras yang melanda wilayah ini sehingga mengakibatkan baik itu akses kemudian rumah warga serta beberapa tempat fasilitas umum seperti sekolahan yang terdampak banjir. Bukan saja jaringan listrik yang mati di wilayah ini, akan tetapi juga sampai malam hari ini sepertinya untuk banjir sendiri belum surut. Maka pada malam hari ini saya langsung menghubungi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, membenarkan dan langsung berhubungan dengan Bapak Antoni Faksi yang pada malam hari ini berada di TKP, menjelaskan bahwa benar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri pada malam hari ini walaupun suasananya agak hujan, tetap meluncur ke lokasi. Alhamdulillah dibantu dengan warga dan masyarakat serta dari pihak Babinsa serta dari Polsek Tengah Ilir, mereka semuanya pada malam hari ini langsung akan mengevakuasi daripada masyarakat, terutama anak-anak yang pada malam hari ini masih berada di tempat kejadian banjir ini. Terkait ini semuanya, maka Bapak Antoni Faksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo membenarkan bahwa ini harus sampai dengan selesai untuk dilaksanakan evakuasi. Dan Alhamdulillah mereka semuanya, baik dari Babinsa, dari Polsek, kemudian dari masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, semuanya turun ke lokasi untuk membantu evakuasi dari warga, baik itu lansia, ibu-ibu, maupun anak-anak yang pada malam hari ini masih ada di lokasi banjir ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini. Tentu admin berharap semoga tidak ada korban, artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maupun dari pihak kepolisian, serta dari pihak TNI, dari Bapak-Babinsa, masyarakat semuanya pada malam hari ini yang berusaha untuk menolong atau mengevakuasi daripada masyarakat yang terdampak oleh banjir. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita saksikan proses daripada penurunan, daripada perahu karet dan sebagainya untuk menyelamatkan masyarakat atau warga yang terdampak oleh banjir. Itu saja, selamat malam, sukses selalu untuk negeri, salam. Pak Kapok tadi nelfon, Pak Kapok-Papsek? Pak Dadak? Ya, Pak Kapok-Paposik sudah nunggu itu, saya bilang. Aldri, senter tadi mana, Aldri? Senter tadi. Ini minimal yang apa dululah, yang korban Pak Kadus mana Pak Kadus? Pak Kadus, sedang pingin. Oke, siap. Selamatin dulu. Tunggu dulu, masang mesin dulu, Pak. Oke, oke. Buka dulu. Mesin belum, belum. Tunggu-tunggu dulu. Yang penting Pak Kadus yang tahu. Evakuasi warga dulu, Pak ya. Oke. Ini Pak Kadus. Wah, ini luar biasa, ini banjir. Tapi akses listrik hidup juga mati, Pak. Mati, Pak. Iya, Pak. Tung, hamil. Tunggu dulu, Pak. Ini Pak Kadus. Ini Pak Kadus. Ini Pak Kadus. Lagi bayar kemana. Ini pegang. Sambut, sambut, sambut. Tolong, foundations. Sweet nih, laundry. Selamat. Pak, sampai jumpa. Jatuh, Kak. Ada sendal Bapak tidak ada? Bukan, bukan. Sendalah apa nih? Di dalam Pak. Masa saja, Pak? Laf jeket tidak dibawa, Pak? Hah? Laf jeketnya tidak dibawa. Kalau mau pakai, tidak apa-apa? Bawa aja Bawa aja Tolong Pelampung Bawa aja Anak-anak Bawa aja semuanya Bawa aja Noget